ya kita kembali lagi teman-teman kita akan mendeteksi multi touch jadi ada first finger dan second finger seperti biasa kita akan menggunakan new input system menggunakan input action jadi di bagian asset ini kita siapkan dulu foldernya supaya rapi folder scripts di dalam folder script kita akan buat input actionnya jadi anda scroll 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 itu ada input actions ini diberi nama gesture control nanti double klik untuk membuka UI gesture controlnya untuk melakukan pinch in pinch out maka kita perlu mendeteksi dua jari dua sentuhan jadi mapping yang pertama oke action mapnya misalkan gesture action yang pertama adalah untuk mendeteksi posisi sentuhan pertama jari pertama first finger oke tambahkan lagi second finger untuk first finger ini harusnya menangkap value vektor 2 karena position itu menggunakan vektor 2 bindingnya action first finger ini kita ikatkan atau kita bindkan dengan aksi touch screen nah anda lihat ya biasanya kita bermain di primary touch kali ini kita akan scroll sedikit ke bawah disitu ada banyak touch touch yang ada ID nya touch 0, touch 1, sampai 9 dan artinya unity memungkinkan kita untuk mendeteksi hingga maksimal 10 jari 10 sentuhan ya untuk yang pertama first finger kita akan menggunakan touch 0 jadi touch 0 ini dianggap sentuhan jari pertama yang mau kita tangkap tentu saja adalah position teman-teman ya position kita tangkap untuk second finger oke ini dibenerin dulu second finger nya harusnya value kemudian vektor 2 bindnya ya bindnya ke touch screen yang nomor ID 1 ya jadi ini jari pertama ini jari kedua oke jadi kita juga akan menangkap position tekan save asset oke nah kita akan mencoba menuliskan atau menampilkan posisi jari pertama di sebelah kiri posisi jari kedua di sebelah kanan seperti ini teman-teman oke kemudian kita mau bikin game handler ya klik kanan create empty game handler ya simpan dulu ctrl s kemudian script nya juga kita buat c-sharp script game handler oke kemudian kita drag and drop game handler ini ke dalam objek game handler game handler yang ada di sini ya seperti itu sehingga ada kedua blend ya sorry ini kita remove dulu satu oke game handler yang pertama sudah masuk kemudian sekalian di game handler nya kita tambahkan komponen player input ya dimana player input ini akan menangkap gesture controller yang kita sudah buat masukkan si action nya disini dan default map nya adalah gesture dan behavior nya kita ganti menjadi invoke united events yang akan kita buat agar menangkap menjalankan first finger dan second finger action oke buka game handler nya langsung united teman-teman ya yes i trust oke tunggu sebentar untuk agar visual studio code nya mengenali script kita muncul seperti ini anda klik yang atas tunggu sebentar oke baik nah langsung aja ya kita ups buat fungsinya public void on first finger seperti ini kemudian input action ya anda using nya anda tambahkan using united engine input system dot callback context ctx ya lalu kita mau akses apa namanya text tadi text debug 1 tadi mau kita tampilkan isinya pertama-tama anda harus pakai using tm pro ya using tm pro text mesh pro artinya kemudian kita akan referensikan ke dalam script ini dengan menggunakan serialized field private text mesh pro gui gui ya gui ya text mesh pro gui ini kemudian kita kasih nama dxt debug 1 langsung aja anda copy paste 3 kali txt debug 2 txp debug 3 oke simpan dulu nah on first finger nya kita mau tampilkan di txt debug 1 langsung aja debug 1 dot text sama dengan ctx dot read value vector 2 dot 2 string kita mau baca nih posisi x dan y dari first finger ini anda copy paste fungsi ini ctrl v on second second finger ya kemudian kita ganti text debug 2 untuk menangkap value yang ada kalau sudah kembali ke unity teman-teman tunggu beberapa saat jangan lupa kita harus mendaftarkan debug 1 atau merekistrasikan debug 1 2 3 ini ke game handlernya karena kita sudah pasang serial field agar bisa diakses lewat scriptnya jadi debug 1 di track and drop masuk ke sana debug 2 di track and drop masuk ke sana debug 3 di track and drop masuk ke sana seperti ini lalu di dalam game handlernya juga karena tadi kita pakai invoke united events maka kita harus menyiapkan event yang akan ditrigger untuk first finger second finger dan oh cuma dua ya ini first finger dan second finger anda pluskan disini anda pluskan disini drag and drop game handler masuk ke first finger dan fungsinya tentu saja on first finger drag and drop untuk second finger dan fungsinya adalah game handler on second finger nah kita akan langsung teskan sekarang ya oleh karena itu teman-teman kita harus build device-nya ke platform android jadi anda masuk ke file build setting dan defaultnya adalah pc kita klik android tekan switch platform tunggu beberapa saat oke teman-teman kita sudah men-switch platformnya menjadi android sekarang kita lakukan player setting karena device-nya adalah landscape yang kita ubah adalah resolution agar dia di-lock ke landscape landscape right atau left kemudian default company-nya anda ganti dengan terserah ya misalkan seperti ini lalu kita tutup nah langsung saja kita build and run tetapi pastikan anda sudah mengkonekkan handphone anda ke laptop ya dan dengan debug option yang sudah aktif debug option yang sudah aktif dan posisi handphone waktu dikonekkan jangan ter-lock ya artinya layarnya lagi aktif ya tekan build and run anda akan diminta untuk membuat folder ya output seperti ini di dalamnya kita ketik week 5 gesture project apk tekan save ya tunggu beberapa saat hingga proses building-nya selesai oke teman-teman bisa dilihat ya jadi kalau saya lakukan touch pertama maka posisinya akan terbaca lalu saya tentukan sentuhan kedua maka second finger-nya akan terbaca oke kalau saya lepas ya maka kembali lagi ke first finger nah dengan informasi posisi ini kita bisa melakukan gesture pinch in pinch out seperti ini ya jadi misalkan saya mau menzoom in mau menzoom out ya dengan melakukan pinch in pinch out oke nah selanjutnya adalah gesture ini gesture pinch in pinch out ini hanya bekerja apabila kita melakukan sentuhan pada jari kedua oke jadi waktu kita sentuhkan ke layar jari kedua lalu kita perbesar jaraknya maka itu akan dianggap pinch out kalau kita balik ya kalau memperbesar jarak artinya pinch in tapi kalau memperkecil jarak artinya pinch out artinya kita harus mendeteksi second finger untuk mengetap layar baru kita bisa membuat program untuk mengatur gesture-nya oke nah kita akan tambahkan sebentar lagi kita masuk ke gesture control lagi nah disini kita tambahkan action yang ketiga yakni second finger contact ya seperti ini action tap-nya biarin button aja nah binding-nya tentu saja ke touch screen untuk yang second finger yakni touch contact oke oke binding-nya seperti ini oh ya maaf karena kita harus mendeteksi jarinya dipress dan dirilis ya second finger-nya maka di bagian second finger contact ini kita tambahkan interaction-nya press ya interaction press tetapi disini trigger behavior-nya adalah press and release yang artinya akan di trigger aksinya akan di trigger apabila kita menyentuh dan melepas sentuhan khusus untuk jari kedua touch finger yang kedua oke touch finger yang kedua kita save asset amendment ditutup dulu masuk ke game handler kita siapin on second finger touch-nya public void on second finger contact input action dot callback context ctx kita mau tulis di debug 3 kita punya 3 debug ya text ctx.face saya ingin tahu fasenya fase dari second finger contact ini simpan balik lagi ke unity anda kemudian jangan lupa untuk mendaftarkan eventnya di game handler jadi disini anda ketik game handler kemudian di event kita akan tambahkan untuk second finger contact kemudian kita drag and drop game handler fungsinya anda pilih game handler on second finger contact ya lakukan build and run lagi file build and run tunggu beberapa saat oke teman-teman anda lihat sekali lagi oke jadi first finger-nya saya touch disini second finger-nya saya touch maka anda akan lihat tulisan perform artinya fasenya ada lagi perform ya tetapi kalau second finger-nya saya lepas maka dia akan balik ke cancel perform cancel perform cancel jadi dengan demikian ketika perform maka kita bisa mulai memprogram pinch in pinch out disini kalau cancel-nya dilepas udah gak ada pinch in pinch out lagi oke nah di video selanjutnya kita akan mulai membuat program untuk melakukan zoom in zoom out dengan gesture pinch in ini oke selamat mengikuti selamat menikuti